Anang Galang, 23 tahun warga Dukuh Karanganyar, Desa Pekutan, Kecamatan Mirit, baru satu bulan menekuni usaha beternak ayam petelur. Anang memilih usaha ini karena beternak ayam petelur cukup menjanjikan. Harga jual yang cukup stabil serta banyaknya permintaan menjadi salah satu alasan dirinya memilih usaha ini. Namun begitu, karena baru satu bulan, ayam petelur miliknya belum begitu produktif sehingga hasil produksi belum maksimal. Anang mengatakan dari 2025 ayam miliknya baru bertelur 30 persen atau sekitar setengah kuintal sekali panen. Kalau untuk kapasitas kandang, punya saya sendiri sekitar 2025. Terus untuk sekali panen itu bisa mendapatkan berapa kilo telur? Kalau untuk sekarang itu sekitar ayam bertelur itu baru sekitar 25 persen sampai 30 persen, jadi kapasitas ayamnya yang bertelur masih sedikit, mungkin sekitar seribuan. Anang optimis usaha beternak ayam petelur akan memberikan keuntungan yang maksimal. Saat ini dengan harga jual 26 ribu per kilogram, Anang mengaku kualahan memenuhi permintaan konsumen. Saat ini Anang mengaku menerapkan sistem kandang panggung modern, dengan pemberian makan dan minum menggunakan mesin. Anang mengatakan dengan modernisasi teknologi, ternyata justru menghemat biaya pemeliharaan. Anang berharap usahanya ini akan terus bertumbuh sehingga mampu mempekerjakan tetangga sekitar. Dari mirip, tim Liputan Latih TV memberitakan.